Nah untuk teman-teman, bunga salak yang laki-laki ini yang bagus dalam untuk melakukan penyerpukan itu yang diambil langsung untuk melakukan penyerpukan Halo Kancatani, dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali dengan Wahyu Sedetik Nah disini seperti biasa, aktivitas saya yaitu di kebun salak kondoh Nah dimana pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan penyerpukan salak kondoh Namun karena tadi kehabisan bunga salak yang laki-laki dan disini kita mau mengambil lagi tentunya Dan kebetulan disini sudah ada yang siap untuk dilakukan pengambilan untuk penyerpukan Namun sebelum kita berlanjut untuk pengambilan bunga salak itu Seperti biasa untuk sobatku semuanya ya Support terus channel Wahyu Sedetik Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan pastinya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sedetik Nah disini kita akan mencoba mengambil bunga salak kondoh Dimana ini sudah mekar Nah disini sudah saya ambil ya Nah ini Dan kita akan mengambil satunya lagi Nah ini saya mengambil dua bunga salak kondoh Nah untuk teman-teman bunga salak yang laki-laki ini Yang bagus dalam untuk melakukan penyerpukan itu Yang diambil langsung untuk melakukan penyerpukan Namun terkadang karena bunga ini bisa jadi kurang mekar atau kurang tua Jadi kita bisa menahan dulu yaitu dikeringkan dulu Intinya agar bunga ini bisa ada serbuknya dulu Bahkan kalau untuk bunga salak kan tidak tiap hari itu ada yang mekar Kalau yang laki-laki kalau yang perempuan itu memang tiap hari pasti ada yang mekar Namun kalau yang laki-laki kan tidak tiap hari Jadi bisa kalau pengambilan sekarang ini bisa disimpan minimal itu tiga hari Kalau sudah kelewat tiga hari bunga salak ini sudah tidak produktif lagi untuk melakukan penyerpukan Walaupun masih terkadang masih bisa bila mana sudah empat hari Namun banyak sekali yang gagal kalau bunga ini yang sudah apa istilahnya itu lama lah Jadi minimal untuk penyimpanan bunga salak yang laki-laki ini terbatas hanya tiga hari Nah untuk teman-teman ini bunga salak pondoh yang sudah saya ambil Dan disini bagus-bagus banget tuh Ini joss untuk melakukan penyerpukan Ini merahnya merah betul-betul bagus Nah ini 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 pas sekali dalam pengambilan Kalau bunga pas seperti itu merahnya ya Nah ini bertandakan bertanda atau ini bunga salak yang sangat bagus untuk dilakukan penyerpukan Nah untuk kawan-kawan seperti ini bunga salak laki-laki yang sangat-sangat menjanjikan untuk penyerpukan Yaitu menjanjikan intinya yang perempuan itu bisa menjadi buah Nah untuk teman-teman pertemuan pada kesempatan kali ini pengambilan bunga salak pondoh ini Sekian dulu Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya Tentunya salam tani, salam santun, salam sejahtera selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah